Halo, co-friends. Jadi untuk mengerjakan soal ini, kita pertama-tama harus menelaah soalnya dulu nih, teman-teman. Di sini kan ada cosinus 135 derajat, lalu ada cosinus 240 derajat, dan sinus 45 derajat. Nah, kan kita tahu 135 derajat dan 240 derajat kan merupakan contoh sudut berelasi kan, teman-teman. Nah, sekarang cosinus 135 derajat kita bisa ubah nih menjadi cosinus 180 derajat dikurangi 45 derajat kan? Nah, lalu kita tahu ada salah satu rumus sudut berelasi di mana cosinus 180 derajat minus alpha sama dengan nilainya adalah minus cosinus alpha kan? Ya sudah, berarti cosinus 135 derajat itu nilainya sama saja dengan minus cosinus berapa, teman-teman? 45 derajat kan? Sekarang yang cosinus 240 derajat, kan si 240 derajat kita bisa ubah menjadi 180 derajat ditambah 60 derajat kan? Oke, lalu kita bisa gunakan salah satu rumus sudut berelasi nih, teman-teman, di mana cosinus 180 derajat plus alpha itu kan nilainya adalah minus cosinus alpha kan? Oke, berarti mengikuti rumus tersebut, cosinus 240 derajat itu sama saja dengan minus cosinus berapa, teman-teman? 60 derajat, ya sudah, sekarang kita tulis lagi soalnya cosinus 135 derajat tambah akar 2 cosinus 240 derajat minus sinus 45 derajat, ya sudah, cosinus 135 derajat kan kita bisa ubah tadi menjadi minus cosinus 45 derajat, lalu tambah akar 2, dikali cosinus 240 tadi kita bisa ubah menjadi minus cosinus 60 derajat, ya kan? Lalu dikurangi lagi sinus 45 derajat, sekarang minus cosinus 45 derajat itu kita tahu nilainya adalah minus akar 2 per 2 kan? Lalu ditambah lagi, akar 2 dikali minus cosinus 60, kita tahu nilainya adalah minus 1 per 2 atau minus setengah, ya kan? Lalu dikurangi sinus 45 derajat, di mana kita tahu sinus 45 derajat itu nilainya adalah akar 2 per 2. Ya sudah, kita tinggal operasikan, jadi minus akar 2 per 2, tambah akar 2 kali minus setengah akan didapatkan minus akar 2 per 2, minus akar 2 per 2. Berarti kan akan didapat minus 3 akar 2 per 2. Atau kita bisa pisah menjadi minus 3 per 2 dikali akar 2, lalu 3 per 2-nya kita bisa ubah menjadi 1 per 2 atau 1 setengah, teman-teman. Jadi jawaban untuk soal kita ini adalah minus 1 setengah akar 2, di mana kita bisa menemukannya di opsi C, teman-teman. Jadi bagaimana? Sudah mengerti? Sekian pembahasan kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.